Halo Cancer, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Dan baiklah, mari kita mulai. Seperti apa Desember Anda? Entahlah apa yang akan terbaca, love life kah, karir kah, atau semuanya itu. Kita lihat saja. Wow. Hmm, beberapa dari Anda di sini, sepertinya mungkin apa ya, Anda ini terlalu fokus terhadap urusan pekerjaan Anda, karir Anda, Anda hanya berfokus di sana. Ini bisa mengakibatkan mungkin Anda tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan Anda dengan urusan pekerjaan Anda, dengan urusan pribadi Anda. Dengan kesehatan Anda. Dan tidak menutup kemungkinan Anda bisa tumbang secara kesehatan mental dan fisik Anda. Semoga bisa dipahami. Jadi Anda mengabaikan hal-hal di luar pekerjaan Anda, termasuk bahkan diri Anda sendiri. Dan ya, baiklah kita lanjutkan saja. Hmm, ini mengenai pembagian waktu tadi. Manajemen. Entahlah itu yang menjadi sorotan untuk beberapa dari Anda. So, di sini, untuk beberapa dari Anda, Hmm, mungkin, ada beberapa dari Anda di sini yang sudah menikah, sudah memiliki pasangan, tapi masih juga bermain api di luar sana. Mungkin Anda bisa, seperti Queen of Pentacles di sini, buat saya membacanya dengan case yang berbeda, Anda perlu, perlu apa ya, meletakkan pilihan. Jika, jika Anda sudah berpasangan, masih berpacaran, tapi masih juga menjalani hubungan bermain api di luar sana, mungkin Anda perlu meletakkan pilihan mana yang berlapuhlah. Mungkin seperti itu. Waktunya untuk berlapuh, daripada tetap menjalani hubungan-hubungan yang palsu. Mungkin. Terlebih mungkin di sini, jika sudah menikah. Ini adalah pernikahan hubungan, apa, berpemilik, menikah atau berpacaran, intinya adalah seseorang yang sudah berpemilik, but bermain api di luar sana. Oke. Maka, letakkan pilihan dan atau mungkin bertanggung jawablah dengan apa yang sudah menjadi pilihan Anda. Sehingga menghindari devil di sini, pula saya membacanya untuk case yang berbeda. setidaknya mulai melepaskan toxic-toxic relationship. Mungkin seperti itu. Masukkan untuk Desember Anda. Menutup tahun 2001 dengan, ya, membuang semua yang mungkin sudah tidak selayaknya untuk tetap Anda bawa di tahun 22 nanti. Oke. Dan apapun itu, apakah memang hubungan atau apapun itu yang membuat Anda meloncat ke sana kemari tidak ada kepastian. Bahkan mungkin beberapa dari Anda bingung mengenai sebuah tujuan hidup Anda dan hanya ke sana kemari tidak tentu arah berjalan nubruk-nubruk. Mungkin waktunya bagi Anda untuk meninggalkan semua itu dan memulai lembaran baru untuk kehidupan Anda yang lebih berkualitas. Karena semua yang beberapa dari Anda mungkin menjalani hubungan toxic, hubungan yang palsu, hubungan yang hanya PHP, yang kemudian ghosting, entah siapa mengghosting siapa, hubungan yang hanya untuk bersenang-senang. Untuk Anda yang menjadi korban, mungkin hubungan yang hanya untuk bersenang-senang. Mungkin Anda perlu lebih, apa ya, berhati-hati di kemudian hari untuk meletakkan hati dan kepercayaan Anda yang sudah berlalu, ya sudah lah, semoga tidak terulang kembali hubungan toxic-toxic Anda. Jangan terlalu percaya dengan yang hanya melalui sosial media, karena di sosial media kita bisa menjadi apapun. dan, ya, mungkin beberapa dari Anda menjalani toxic dan jika memang itu yang terjadi, yang itu yang akan Anda temui, semoga ini menjadi rambu-rambu untuk Anda sehingga Anda tidak terlalu terkejut atau menjadi terpuruk. Disesuaikan sendiri saja bagaimana sikap dia yang ada di seberang sana. Apakah apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dia lakukan atau dia hubungi, Anda hubungi, dia slow respon, bahkan mungkin cuma sentang satu, itu sudah merupakan kode-kode atau tanda-tanda untuk Anda. So, ya, ini adalah rambu-rambu untuk Anda pula untuk mungkin Anda-Anda yang masih belia, yang berkemungkinan menjadi korban, semacam itu. Dan, untuk beberapa yang Anda mungkin di sini, beberapa yang Anda akan melakukan perjalanan bersama orang-orang yang Anda kasihikah untuk Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Ya, mungkin sudah merencanakan di beberapa waktu yang lalu, dan semoga memang Desember ini bertamas ya, salah satu contohnya seperti itu, atau mungkin melakukan reuni, atau mungkin pernikahan. Acara-acara yang gembira, Anda akan menghadiri atau Anda sendiri yang akan mengadakan. Congratulations, jika memang hubungan Anda baik-baik saja, lancar, matang pula, rencana Anda, saya tidak terlalu melihat ada masalah dan kendala akan Anda temui. Oke, congratulations, termasuk perjalanan sekalipun. But, tentunya, di situasi yang memang masih kurang kondusif ini, jagalah baik-baik kesehatan Anda. Di sini mengatakan pula, mungkin jaga jarak, jaga kesehatan, supaya tidak tumbang, dan ya, semacam itu. Anda tahu apa yang perlu dilakukan untuk melakukan perjalanan di waktu-waktu yang sedikit tidak baik ini. Sehingga pulang tetap membawa kegembiraan, bukan pulang membawa masalah untuk Anda sendiri atau orang-orang sekitar, mungkin seperti itu. Atau di sini juga saya rasa untuk beberapa, Anda mungkin lewat Desember, Anda merencanakan akan melakukan perpindahan di sini. Relokasi di sini, dari satu tempat di Anda berada sekarang ke tempat lain, yang mungkin memang benar-benar jauh. Beda kota, beda provinsi, beda pulau, bahkan beda negara. Entah apapun urusan Anda, bisa mungkin pendidikan, bisa mungkin memang move karena pekerjaan atau tugas semacam itu. Ya, Anda akan ada beberapa yang Anda yang akan berpindah di sini. Entah memang Desember ini atau next. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, saya rasa di sini memang hubungan mungkin sedang sedang off kah untuk Anda? Kita coba lihat sedikit untuk Anda-Anda yang memiliki hubungan sedang off. Selain yang tadi, oke, yang saya baca di awal-awal tadi mengenai toxic relationship, mengenai ghosting-mengghosting, ini pure hubungan yang sedang off atau sedang dingin. Oh, the magician. Queen of one. Power of one. Baiklah. Untuk beberapa dari Anda, hubungan sedang break. Di sini mungkin karena disebabkan oleh orang lain yang masuk ke halaman Anda. Siapapun ini, maksud saya adalah apakah dia memang berbentuk terparti, berselingkuhan atau orang yang intinya mengacaukan hubungan Anda. Maka di sini Anda perlu mencari lebih. jadi tidak hanya percaya dengan apa yang dikatakan oleh seseorang. Harus mendapatkan masukan atau mencari masukan yang seimbang. Balance untuk semua pihak. Oke. Ya. Jadi intinya adalah hubungan Anda ini bermasalah karena orang lain. Jika memang orang ketiga, maka mintalah kejelasan, mintalah kepastian. Jika memang ini karena masukkan dari gosip, carilah lebih jauh tentang kebenarannya. Oke. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.